Penghitungan hasil pemungutan suara ulang atau PSU Pilgub Jambi di 88 TPS versi Real Count Center Harisani pada tanggal 27 Mei 2021. Memenangkan pasangan Al-Haris Abdullah Sani, calon Gubernur Jambi nomor urut 3. Dengan perolehan suara Harisani 11.438 suara atau 55,56 persen. CE Ratu 8.857 suara atau 43,03 persen. Dan pasangan Fahrori Umar Syaril Nursal mendapatkan suara 290 atau 1,41 persen. Dengan total suara sah 20.585 suara. Menanggapi hasil ini calon Gubernur Jambi nomor urut 3 Al-Haris mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada rakyat Jambi. Karena kemenangan ini, kata Al-Haris, merupakan kemenangan rakyat Jambi. Al-Haris meminta masyarakat dan tim agar tetap mengawal kemenangan ini hingga pleno oleh KPU Provinsi Jambi. Karena itu, kami sampaikan kemampuan yang masih sebesarnya. Dan mudah-mudahan insya Allah hari Sani tidak lupa dengan tugas dan kewajibannya terhadap rakyat Jambi yang dijamin. Kita berharap kita bisa mengawal suara ini sampai pleno nantinya. Ya sehingga nanti betul-betul pleno KPU, KPU nanti insya Allah berlangsung. Luti Dayat, Jambi TV